Intro Halo semuanya kembali lagi dengan saya Hardi Klasik hari ini Kita akan membuat technical Dimana pengerjaan jahit double stitch Biar tetap lurus dan presisi terlihatnya bagus Tergantung juga dengan mesinnya juga Dan kami juga menggunakan mesin ini jarum 2 Dan ukurannya benangnya itu 0,8 mili Karena ini untuk khusus mobil Jepang Dan kalau untuk mobil Eropa itu 0,6 mili Nah disini ini bagian jok yang bagian tengah Dimana kalau busanya itu kalian bisa melihat Ini busa spunbon yang kami ciptakan untuk buat jok mobil itu Biar tidak kempes di waktu yang cepat Nah sekarang ini warnanya merah Menggunakan materialnya microfiber Dan disini kalau kalian bisa melihat Kalau tanpa di double stitch maka kurang begitu manis Karena ini double stitchnya udah di bagian bottom Dan disini nanti juga akan kami buat double stitch di pinggirannya Biar hasilnya halus dan maksimal Sekarang langsung aja kami patek Dan langsung aja kan Di bawahnya itu harus ada namanya kain kuring Biar kain kuring ini nanti posisinya Di bawah bahan seperti ini Dan ukurannya Ukuran jarak lompatan di double stitch Itu 7,5 Disini kan kamu anggih 7,5 Jadi Bener-bener nanti kalau pas kita melihat posisi di mobil Jepang khususnya Akan membuat lebih keren lagi guys Nah disini kita potongin Potongin yang bagian-bagian buat sambungan Biar pas nanti dipasang di jok mobil Itu tidak jendol dan tidak terlihat kasar Biar lebih halus Ini kita kupas tuntas guys Nah posisi-posisinya Terus kalau untuk di bagian cover jok Yang bagian tampak belakang Itu kami pake busa angin Karena kan gak kena duduk di senderan Nah sekarang langsung proses Nah prosesnya Antara lipatan-lipatan ini harus sama Jadi kalau gak sama Nanti dia akan kelihatan lembung Langsung aja Ini yang kami ajarkan ke tim kami Dan bagian mesinnya Tengahnya itu harus ada presisinya Jadi biar bener-bener kita menjalankan musim itu Dia tidak lentong-lentong guys Ini baru sedikit aja kalian lihat Luar biasa ya Nanti coba kalau udah berjalannya Semuanya tak kena double stitch Dan pastinya ingat Di bagian atasnya harus ada lampu Biar jahitnya itu tidak lupa guys Lurus apa enggaknya Enak ya Gatel ya Jadi gak bisa Pengerjaan gak bisa seperti mes Apa Kalau untuk double stitch itu gak ada Yang dikerjakan oleh mesin Semuanya tangan Nah Di posisi seperti ini Ini kan posisi belok Jadi Buat teman-teman semua Kalau posisi belok Harus menyesuaikan dengan Jalannya mesin Lihat Jadi tangan juga harus main Tangan gini harus main seperti itu Dan tangan kanan harus mendorong Bentar belum potong Oke Jadi posisi pas Mati Nah Tentunya kalau mau Ini kan dia gak full Jadi harus Harus di bawahnya ini Ditarik Ya Ditarik Ditarik Setelah ditarik Itu harus diikat Dikat antara benang Sama benang Oke Kita udah ikut begitu Udah mati ya Kita potong Luar biasa Dan hasilnya Kita langsung menekul Lihat ya Tuh Lihat guys Tuh Posisi tekukan juga tetap Ya Tuh Posisi tekukannya juga tetap Lurus Ini posisi belokannya juga tetap Kelihatan beloknya lurus Bener gak? Kelihatan gak? Gak ada Jadi ini teknik Mengerjakan Double Stitch Di tempatnya Herbie Klasik Lurus banget Mantep gak? Itu dia guys Untuk pengerjaan Double Stitch Langsung live Dan pengerjaannya kami Gak akan Kupas tuntas panjang-panjang Karena SOP kami Kami juga bisa Mengerjakan Ya kami Utarakan ke SOP kami Jadi anak-anak Tinggal menjalankan Pokoknya Herbie Klasik Juga bisa mengerjakan Apapun Akan kami buat Satu minggu sekali Untuk proses-proses Secara Apapun yang Kita kerjakan Tapi partnya Hanya pendek-pendek Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kalian Jangan lupa Di subscribe channel Hardi Klasik Karena hampir Setiap minggu Nanti akan membuat Cara-cara proses Cara pemasangan Cara instalasi Cara pengeleman Semuanya akan kami Tuntaskan di youtube channel Hardi Klasik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton